Intro Assalamualaikum Hai teman-teman, balik lagi di Dapur Adis Mumpung sekarang lagi musim mangga Aku mau bikin es krim mangga Es krim mangga ini rasanya itu manis Ada sedikit asem, terus krimi juga So yuk langsung mencari pembuatannya Pertama kita akan haluskan buah manganya Disini aku pakai 2 buah mangga Yang udah aku potong-potong Tapi ini aku pisahin sedikit ya Buat toppingnya Ini manganya ini ukurannya yang sedang Gak nyampe 1 kg Ini mau kita haluskan dulu Kita masukkan Disini aku pakai 2 saset Susu kental manis Atau bisa sesuai selera Disini aku pakai food chopper CH100 Yang seri terbaru Ini warna merah barun Ini warnanya lucu banget Food chopper ini multifungsi Bisa buat menghaluskan bumu Menghaluskan daging Ikan, ayam Bikin jus Bahkan saking tajamnya Pisaunya food chopper ini Bisa menghaluskan es batu Buat teman-teman yang mau tahu info lebih lanjut Bisa cek di description boxnya aku Disitu ada link instagram Dan link dimana aku belinya Kita haluskan Nah ini manganya udah halus Sekarang mau aku masukkan Whipping cream yang cair Jadi disini aku ngocok whipping creamnya Gak pakai mixer Tapi bisa juga pakai food chopper CH100 ini Disini aku pakai whipping creamnya 250 ml Ini pastikan whipping creamnya Benar-benar dingin ya teman-teman Biar dia bisa mengembang Nah ini kita mixer lagi Sampai whipping creamnya Mengembang Ini whipping creamnya udah mengembang Sekarang tinggal kita masukkan Yang potongan mangga yang kecil-kecil Terus kita masukkan ke dalam wadah Ini kita masukkan ya Potongan buah mangganya Kita aduk aja Kita aduk aja Tinggal kita tuang ke dalam wadah Kita masukkan kita ini tinggal kita bukakan dalam freezer sekitar 4-6 jam tergantung bukas masing-masing ya nah ini dia es krim mangga kita udah jadi sekarang kita cicipin ini rasanya enak manis tapi emang gak terlalu manis creamy ada asem-asemnya sedikit terus karena ada potongan buah manganya jadi kalau kita gigit itu kayak ada tekstur krimis-krimis sedikit buat temen-temen di rumah jangan lupa cobain es krim manganya kalau udah coba tag di instagram kita di jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum oh iya, kalau temen-temen mau makan es krim manganya pakai roti tawar itu juga enak banget untuk resep roti tawar yang homemade temen-temen bisa cek di link di atas ini ya selamat menikmati